Di informasi lainnya, pemisah 3 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang masuk level berat di sejumlah kawasan di Kabupaten Bandung Barat dalam sepekan ini berhasil dievakuasi. Kondisi ODGJ memprihatinkan antara ditinggal di dalam ruang tertutup dan terpasuk. Para ODGJ tersebut pun dikirim ke rumah sakit jiwa. Dalam sepekan ini terdapat 3 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berhasil dievakuasi oleh warga terkait warga bekerjasama dengan Mbak Bin Mas, Pemdes, Dinkes, dan Dinsos. Dan para ODGJ tersebut dikirim ke rumah sakit jiwa Cisarua. Mereka berasal dari desa Sindangkerta, desa Cipta Harja Cipatat, dan desa Cimerang, Kecamatan Padalarang. Seperti dalam rekaman video amatir, salah satu ODGJ di Cipatat misalnya, saat dievakuasi ODGJ tersebut dalam kondisi memprihatinkan, mereka hidup di dalam ruangan pengap dan tertutup serta sebagian harus dipasung. Para ODGJ tersebut termasuk berat lantaran kerap membahayakan keluarga atau level emosi yang labil sehingga terpaksa dikurung dan dipasung oleh keluarga. Yaitu, kalau di anak-anak itu peraktif, kalau sering tersinggung ucapan-ucapan orang, itu yang sebetulnya. Kalau ODGJ tersebut, makanya ada pemasungan oleh keluarga hari ini amat. Evakuasi para ODGJ sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 Pasal 148 Ayat 1 yang menyatakan penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Sementara Pasal 149 menyatakan, penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam dirinya dan orang lain, atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum, wajib mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Serta untuk tindakan pemasungan terhadap ODGJ adalah tindakan dilarang dan diancam pidana dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV